Atau mereka gak ingin bertanding dengan Marsman seperti Khary yang memang memiliki third damage yang sangat besar. Mungkin mereka mau tuturuh nunjukin hero lainnya sih. Tapi mungkin misalnya Kimmy masih terbuka sebenarnya. Jadi agak aneh gitu. Dufres lagi-lagi juga lebih memilih club dibanding Kimmy. Padahal mereka punya Lunox. Kimmy-Lunox itu gabungan kombonya jauh lebih bagus dibanding club Lunox benar-benar saya. Tapi kalau kita lihat di sini, walaupun beda tim ya, walaupun beda tim. Tapi sebenarnya wind rate yang lebih tinggi itu lebih ke arah Khary dan juga Lunox. Sayang banget kenapa Khary Lunox-nya gak dipik dari sini. Piasanya Kimmy lebih ngelok ke arah Kimmy yang bakal dipakai nanti sama tutur mungkin ya. Luger. Dua pick lagi. Masih butuh satu tank sebenarnya. Masih butuh satu tank kecuali mereka mau main satu support. Jill-nya atau gak siapa nanti dikasih pakai Khara Chow. Marsha yang lepas dan ganti ke arah support. Mereka tetap butuh fighter juga. Soalnya mereka butuh satu yang buat ngacak-ngacak di tiap kentol. Oh, tapi Lolita ya kayaknya yang bakal dipakai ke arah. Marsha dibandingkan dengan Khary Lunox-nya. Tapi ada split push-nya juga di sini dari tim Blue Pro dengan adanya Hayabusa. Piasanya Raki, Selena, last pick. Gue agak bingung sama pick terakhir dari Hayabusa-nya aja sih. Soalnya mereka kayak berusaha untuk melakukan split push. Tapi itu udah ada Thamus di sebelah sana gitu. Jadi menurut saya kayak fighter lebih bagus dibanding kayak maksudnya assassin. Kalau dia ketemu Thamus itu jauh lebih berat. Dan kali ini mereka bakal bertukar juga posisinya. Kita lihat James bakal bermain dengan Selena. Sementara Thamus-nya ada di Instinct. Dan kali ini mereka bermain dengannya dengan satu pure tank gitu kan. Game kedua, Luf Raysport versus BSC RRQ. Thamus-nya apa dibikin semi tank? Kemungkinan besar begitu. Harusnya dia bakal bermain. Dia bakal butuh tetap damage dulu di awal. Yang penting life skill dulu. Jadi Blotash X. Itu tentunya bakal menjadi item utama. Dan kalau kita lihat di sini bakal jadi semi. Bahkan semi support gitu. Kita lihat Instinct yang di tengah. Maka mencoba untuk mendakamkan Kido-Kido. Dalam bahaya di level 1. Bener-bener tanky banget memang kalau dia kasih spin wheel-nya ya. Dan untuk sementara, Piasi RRQ masih unggul. Dari mid-lane berbeda dengan game pertama. Dan bahkan di sini mereka mencoba untuk mengambil satu jangga. Apakah bisa? Kayaknya... Ups. Masih bisa diambil sama seorang Marsha disana dengan Chow-nya. Tapi kita lihat di sisi lain Kido-nya memang agak sedikit menderita di arah tengah ya. Tadi setelah berhadapan dengan Thamus dan juga seorang Harit gitu. Di bagian tengah itu benar-benar ter... Benar-benar ter-sakit banget gitu loh. Tapi James berhasil untuk mendapatkan Goldbuffin di atas sendirian. Dan di bawah juga harusnya bakal diamankan oleh Piasi RRQ. Jadi kali ini game pertama lebih diunggulkan oleh Piasi RRQ. Mereka berhasil mendapatkan 2 Goldbuff. Walaupun tidak berhasil untuk pencolong jungle. Cuma ini gak ada masalah. James, kita lihat jauh levelnya di atas Watt. Dan level 4 Watt masih level 2 harus mundur. Mungkin sama sekali Mestiricol di sini. Jadi lagi-lagi EXP dia bakal terpotong. Karena dia bakal kehilangan 1 minion wave. Yes, terpotong dengan 1 minion wave di sini. Tapi kita lihat di sini dari tutur dan juga dia bermain sangat agresif ke arah tengah. Cuma untuk mendapatkan poin-poin. Dan kita lihat di situ itu Marsha. Marsha akan jadi target pertama yang bakal jadi target dari 4 orang dari Piasi RRQ. Cuma enggak, mereka enggak ingin berjalan lebih jauh mendekati Piasi RRQ yang ada di sisi dekat mereka top. Cuma kalau kita lihat di bagir, James-nya sangat-sangat free. Sangat-sangat free. Ya, dia gak bakal bisa di kalahin sih sama dengan satu club. Tadi clubnya masanya dipaksa untuk bermain sendirian. Karena mereka lebih mengharapkan untuk khaya busanya bisa di mid-game. Harusnya mereka bakal berharap dengan adanya speed push itu bisa memecah pergerakan dari Piasi RRQ. Tapi di sini kita lihat bakal jadi battle. Marsha mencoba untuk menendang. Sudah bisa menangkapkan Kimi. Kimi-nya berhasil di shut down. Tampaknya bisa. Tapi turtle juga diambil oleh Rupreis. Piasi RRQ mulai rugi Numenam Blast mengenai tiga orang. Dan di sini Piasi RRQ tiba-tiba rasa. Dan mereka kehilangan empat hero. Wow. Empat hero yang dibayarkan dengan satu Jill saja. Yang melakukan Shuriken dan juga Shuriken dengan sangat baik. Ini kalau kita lihat ya. Ini Marsha benar-benar fokus untuk dapetin ke arah Kimi. Dan itu memberikan space untuk seorang Jill melakukan semua yang dia bisa. Dan double kill untuk seorang Yor dengan Numenam Blast yang kayak gitu. Dia bisa untuk dapetin hal tersebut. Yang benar-benar bagus banget untuk dapetin hal tersebut. Dan mereka juga tetap menyangka bahwa Kiddo yang tadi dari Mithrin tiba-tiba langsung sudah berada di bawah turtle. Karena mereka benar-benar fokus. Mereka benar-benar komit untuk bisa menyelesaikan turtle. Tapi tertelannya pun berhasil diambil sama Kiddo. Jadi ini kemenangan yang besar banget untuk Lufreis. Mereka nggak buang banyak gerakan. Tapi mereka berhasil dapetin banyak lagi-lagi di sini. Sudah ada Lemon sendiri yang mencoba untuk bisa menangkap Marsha. Tapi ini empat orang Marsha-Arca berhasil untuk di-shutdown. Masih suntu. Belum bisa keluar. Tapi Numenam Blast bisa mengenai Lemon. Mesti ditukar. Yor pun masih bisa bertahan melawan Infernal Miri Inti. Minuan Fury mengenai dua orang. Yor akhirnya berhasil di-stakes down. Tapi Kiddo masih bisa mundur sebagai gantinya. Ya, satu untuk dua. Masih keunggulan tersendiri untuk tim PSG. Kita mendapatkan dua kill yang cukup manis. Itu Yor dan juga Marsha. Tapi di sisi bawah. Kita lihat Florent Jill sedang melakukan split push-nya. Di arah terhadap turut di sebelah sana. Dan masih bisa untuk kabur dengan adanya Quad Shadow. Jadi maksudnya mereka mencoba untuk memberikan waktu tersendiri. Untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kita lihat di situ. Tidak nih. Our team terdibuka di situ dari seorang Kiddo. Dan nggak bisa berhasil dapetin siapapun. Walaupun udah cukup sekarang. Ya, Jill juga sayangnya nggak punya Shadow Kill. Jadi dia nggak bisa melanjutkan damage dari Kiddo. Tapi tetap keunggulan masih ditimpin oleh Lufre E-Sports. Dia di RRQ memang drop mereka lebih bagus. Tapi mereka harusnya menangin mid-game mereka. Menurut saya early to mid-game-nya. Apalagi di sini. Oh no! Marsha. Apalagi menenang purify, dikeluarkan. Dan masih bisa mundur. Masih bisa untuk mundur di sini. Dari seorang tamu. Ini nggak terkena lockdown yang sangat baik. Sebenarnya dari seorang Marsha. Dan ini sedikit membuang waktu dari tim Luhre. Yang sudah berkumpul di seara-sa. Tapi kita lihat di sisi atas. Ternyata James bakal ditendang sepertinya di sini. Dan bakal jadi kill for the team Luhre. Kill it free untuk seorang Kiddo kali ini. Dan mereka bakal mendapatkan satu bonus tersebut di bagian atas. Ya, makin lama, makin unggul untuk Lufre E-Sports. Dan ini makin sesuai dengan gameplay mereka. Mereka tadi menggunakan cloud. Dengan harapan bahwa mereka bisa masuk ke Legends. Dan Legends ini benar-benar sudah bakal kesecure banget. 3.000 network unggul. Jadi, walaupun mereka PSG RRQ bisa menang satu battle di masa depan. Tapi tetap aja mereka masih bisa paksa untuk melihat gini. Di sekitar menit 12 atau 13. Ini tinggal mengeluarkan Inferno. Tapi tertahu apakah bakal diamankan Luhre. Dan tidak ada kontres. Sama sekali gak ada yang berani untuk deketin ke arah sana. Karena memang ada tiga orang juga dari tim Luhre. Dan mereka tahu posisinya. Cuman posisinya kali ini masuk menit 5 ke menit 6. Berbeda sekitar 3.000. Belum terlalu jauh. Masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kita lihat di situ. Lemon juga sudah memegang ke arah ke Lumity Reaper. Tapi Chow di situ. Marsha. Malah jadi diseset. Oh Newman berhasil dibuka. Dan seorang Marsha di sini berhasil di-drop. Dan satu untuk saat-saat yang diam di sini. Masih mencoba untuk menjelamatkan diri. Seorang Kiddo. Tapi kita lihat di situ. Diam bakal insis untuk dapatkan sesuatu. Lior. Coba untuk memukul dan memberikan shield. Untuk memberikan menyelamatkan seorang Kiddo. Cuman kayaknya bakal di-dive in lebih lanjut lagi. Tapi Lemon bakal di-burst. Dan begitu saja. Berhasil unstoppable dengan seorang Kiddo. Walau berhasil di-shut. Dan juga sama seorang tutur. Tapi blessed duet yang sangat cantik. Dan seorang Watt berhasil dapetin satu. Shadow kill di sana. Dan Shuriken berhasil dibuka. Dan udah. Dua untuk dua. Ya perperangan yang sangat lama. Tapi masih ditahan imbang oleh Lufre. Walaupun mereka kehilangan tank mereka. Kiddo berhasil untuk ngulur waktu yang lama banget. Supaya PSG RRQ masuk ke dalam. Dan Jill. Dari tadi dia cuma menunggu. Dia cuma menunggu untuk Watt buka duluan di depan. Dan dia bisa tangkap lagi dari belakang. Jadi dua-duaan di sana. James. Mesti berhati-hati. Marsha sudah kembali ke game. Dan mencoba untuk bisa mendapatkan pick off. Tapi baru aja belah. Kemudian di sini diselesaikan oleh tutur. Well. Di sini kalau menurut gue Lufre. Benar-benar butuh NOD. Untuk nge-stop ke arah tamusnya. Walaupun tamusnya di sini masih lebih ke arah. Walaupun ada tamus. Ada hari juga yang bisa di-stop. Dengan adanya NOD gitu. Atau enggak. Kalau enggak. Ada seseorang yang bikin ke arah devil. Itu benar-benar dibutuhin banget. Untuk nge-stop Liam Instinct. Ataupun Lemon kali ini. Tapi kita lihat di arah bawah York. Oh di arah tengah. Kita lihat di sini. We'll be kan. Dibuka Lemon. Rasul di-shuttle lagi. Tapi Instinct sini mencoba di-melt away. Sama seorang Kidode. Ada juga seorang. Lufre-melt. Di situ beri-stop order. Hanya untuk mengincar ke arah Liam. Tapi di sini masih bisa ditahan. Damagenya dari seorang James. Satu kali. Deadly Chaos. Ya. Pukulan terakhirnya berhasil ditahan sama James. Dan akhirnya enggak kena ke Liam. Masih bisa untuk pulang. Satu ditukar satu aja. Tapi Marsha benar-benar benar-benar agresif. Ini memang gaya mainnya Lufre. Kalau mereka punya Chow ditaruh di Marsha. Setelah makanya kayak Marsha enggak tahu mati gitu. Benar-benar literalnya no mercy memang. No mercy ya. Jadi memang. Iya banget. Tapi kita ada satu turtle. Terhasil diambil lagi sama tim Lufre. Dan Joe menahan ya tadi ya. Masih bisa bertukar dengan posisi mirror image. Jadi masih bisa mundur ke belakang dengan Marsha. Yang ini siapa yang dia bakal ambil. Dia tadi mencoba untuk bisa mengincar Kimi terus-terusan. Betul-betul. Kimi kalau enggak harin. Selalu dua target utama dari seorang Chow di sini. Tapi kita lihat. Lufre mau setup yang lebih bagus. Jadi mereka enggak ingin memaksakan yang ada di tengah barusan. Jill dia mencoba untuk melakukan split push-up. Tapi terkenalnya lele terbangkah mungkin. Tapi OO Marsha disini bakal mengincar ke arah Instinct. Disini bakal di whale of dragon. Dan udah di melt away langsung sama seorang Kiddo. Kiddo memberikan damage-nya sangat manis. Ya 7-1-3 score lainnya. Memang damage dari Kiddo enggak bakal bisa ditahan. Dan apalagi Instinct disini bermain tamus. Tapi dia tamusnya tamus support gitu kan. Betul-betul. Jadi dia enggak exactly bener-bener tanky banget. Dan apa alasannya ya? Saya enggak ngerti juga. Kenapa kayak maksudnya enggak taruh tamusnya di lane. Dan Selenanya justru yang roaming. Karena Selenanya yang punya kemampuan untuk bisa membantu kill sebenarnya. Well tapi kita lihat disini dari tim Louvre. Mencoba namanya jadi turat di bagian atas. Oh ketengar kiminya. Dragon lagi ke arah Kimi. Dan disini bakal jadi makanan dengan dressing. Duatnya sangat manis dari seorang Watt. Bakal dapetin 1, 2 kah. Dua berasa di ambil dan Minion. Jadi disini mengenai ke arah Watt juga. Coba tak mundur tapi kita lihat situ. Maju ke depan dan seorang Giorg. Membantu memenahan damage disitu. Bakal dapetin 4, 3. 3 down disini dan di biasanya Rargi. Tapi disitu berhasil diketukar dengan satu. Dari tim Louvre. Zaman profilasi dibuka Yor. Menjadi target utama. Tapi Lemon disini bakal dipersedal. Sama seorang Watt. Dan bakal wipe out untuk Louvre. Wipe out. Ya Louvre bakal berhasil memenangkan game kedua. Tanpa pakai PSG RRQ. Mereka mulai ketinggalan jauh. Dan ini mereka mesti melawan Cloud, Flugnox dan juga Hayabusa. Yang tiga-tiganya bisa memiliki damage sangat banyak gitu. Lemon tadi kayak kok lumayan pede. Kayak dia kira oke udah gak ada damage lagi. Mereka semua sekarat. Tapi damage dari Riker. Kayak tapnya terlalu besar. Bahkan gak bisa ditahan oleh Lemon sendirian. Dua tank yang masuk hanya untuk bisa memperlamas. Supaya tadi itu turun dan juga Lemon. Untuk bisa keluar dari battle. Tapi begitu mereka balik. Tidak ada tank di depan. Gak bakal bisa menang melawan Louvre. E-sports damage mereka terlalu besar. Kita lihat disini. Cloud, Demon Hunter Sword dan juga Golden Sword. Bahkan semuanya punya Atenas shield gitu. Jadi dia gak terlalu full damage juga. Dia masih bisa tanki di depan. Makanya tadi Blazing Dwightnya melawan tiga orang. Walaupun tiga orang itu damage semua. Dia gak tak akan mati. Bener-bener nge-shat on dari damage at James dan juga Lemon. Kali ini kita lihat Marsha bakal coba dapetin seorang James yang cukup lincah dan OO. Kamu gak bisa kemana-mana kayaknya James disini. Tapi di shat on yang sangat baik. Seorang insting yang dibuka sama seorang Yor. Tapi kita lihat Lemon berhasil di shat on sama seorang Yor. Di shat on kill, Brazil dibuka. Blazing Dwightnya. Blazing Dwight yang tetap na disana. Buat berhasil mencoba untuk mendapatkan kill terhadap Liam. Insting yang masih coba untuk recall dan berhasil untuk recall. Tiga down dari TPS, jangan argue. Tapi Marsha, dia udah main sendirian. Dia udah masuk ke depan. Dia pegang minis second Nexus ini dan mendapatkan game kedua. Dan juga spot di upper bracket. Insting berusaha untuk menghabiskan Minion Wave. Tapi gak bakal bisa. Louvre berhasil unggul 2-0. Dan Piazian RQ didepak dari lower bracket menuju lower bracket disini. Permainannya luar biasa kali ini kita lihat dari Louvre. Memberikan poin 2-0 langsung di end begitu saja. Walaupun Arlene-nya gue bilang Louvre posisinya gak bagus. Sebenarnya posisi mereka agak jelek karena mereka punya club. Dan sebelah sana mereka punya Selena. Tapi menurut saya pemilihan leaning yang aneh aja sih dari Piazian RQ. Dan bisa dibilang juga kalau mungkin ultimate-nya adalah memang out draft. Karena mereka Louvre kayak tau ini punya tiga main tank. Kita ban aja tank-nya terus-terusan. Selama dua game berturut-turut. Kita lihat bahwa maksudnya Piazian RQ kurang nyaman. Dengan adanya draft mereka yang kedua juga gitu. Kayak Insting dipaksa bermain tamus-tamus tank. Ini baru lagi sih. Gue gak pernah lihat ada tamus tank yang bisa membantu leaning. Lalu satunya kuat banget. Kita lihat Louvre nox-nya berhasil dipukul mundur. Bener, bener, bener. Tapi itu aja. Setelah itu tamus-nya gak kelihatan bisa membantu apapun sama sekali. Well, kita bakal melihat postgame analytics di sini. Kita lihat. Ibu Jill-nya melakukan split-up dengan sangat baik juga sih. Yap, dan...